Eh jangan belum clear tapi kamu udah main ulang-ulang aja terus, jadinya rusak gitu sama sistem di kepala kamu. Jadi, otak kamu pun nggak tau mana nih yang bener, mana yang harus saya keluarin nih jurusnya. Hai, Tuan Nara, welcome back. Hari ini saya membahas soal shifting atau perpindahan posisi. Jadi, bisa berlaku dimanapun genre yang kamu mainkan, mau pop, fingerstyle, klasik, walaupun itu, harus diperhatikan shifting ini. Kenapa? Karena supaya pergerakan tangan kamu bisa lebih efisien. Nah, ini sebenarnya bisa macam-macam jenisnya. Jadi, shifting itu kan kamu bisa berpindah posisi. Posisinya itu bisa dimana aja. Bisa kamu contohnya pindah dari sini, sini, atau kamu main di satu area tapi dengan bentuk yang berbeda. Nah, itu juga bisa dibilang perpindahan posisi. Nah, saya akan ambil satu contoh cuplikan dari lagu yang lagi saya latih nih. Jadi, lagu klasik. Saya punya perpindahan posisi dari sini. Di situ. Nah, gimana cara saya melatih? Yang pertama, biasanya saya selalu latihan slow motion dulu. Jadi, kalau saya punya perpindahan yang sulit, benar-benar latih itu ekstrem sangat-sangat pelan. Ya, jadi... Nah, kenapa? Supaya saya bisa lihat pergerakan jari saya. Ya, dan bisa dilihat dengan jelas di situ jari mana yang kosong, jari mana yang bisa digunakan sebagai anchor atau bisa berpindah. Nah, setelah itu, saya biasanya visualisasikan. Jadi, dari sini... Saya harus bisa visualisasikan, habis itu mau ke sini. Nah, tentunya ini setelah beberapa kali kamu latihan, biasanya kan kamu sedikit menghafal ya. Bentuk dari form chord-nya atau lagunya itu seperti apa. Jadi, biasanya saya dari sini, kalau misalkan masih susah, udah tahu mau bergerak sini. Kalau misalkan kamu lost, habis dari sini, wah, mau kemana ya? Nah, ini pasti telat dan akhirnya jadi terputus phrasing-nya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, biasanya saya cari anchor finger-nya. Atau jari yang bisa saya gunakan sebagai jangka. Jari yang sama dan tidak bergerak. Nah, di sini... Kebetulan, tidak ada jari yang sama. Tapi, saya bisa gunakan si jari satu ini untuk menahan. Sambil jari tiga saya bergerak. Baru lepas. Nah, jadi jari tiga saya tadi kosong. Dia bisa menuju langsung ke sini. Tapi, ada bantuan ini untuk menopang. Baru saya pindah. Jadi, seperti itu. Yang kamu perhatikan juga posisi tangan. Biasanya kalau misalkan masih satu area, ini tangan kamu sebisa mungkin jangan bergerak. Jadi, semini mungkin. Kecuali kalau kamu pindah dari posisi ini ke sini. Contohnya, misalkan saya mau pindah dari... Seperti itu. Nah, ini tangannya harus ikut di bawah. Jadi, jangan stuck gitu ya. Jangan nempel tangannya di neck. Tapi, harus benar-benar di bawah dengan luas ke bawah. Supaya jari kamu juga bisa lebih fleksibel mencapai tujuan berikutnya. Nah, yang kelima. Kalau semuanya sudah clear. Di mana kamu harus pergi. Tujuan berikutnya di mana. Dan jarinya itu yang bisa ditahan di mana. Mana yang bisa jadi anchor finger. Baru kamu repeat berulang. Jadi, kamu sudah punya pattern yang benar. Baru kamu latih berulang. Jangan belum clear. Tapi, kamu sudah main ulang-ulang aja terus. Jadinya rusak gitu. Sistem di kepala kamu. Jadi, otak kamu pun nggak tahu. Mana yang benar. Mana yang harus saya keluarin jurusnya. Kalau misalkan Anda dengar, baru dalam tempo. Seperti itu. Baru diulang-ulang beberapa kali. Setelah saya lima kali. Jangan ada salah. Berarti itu udah oke. Baru kamu bisa move on lagi ke bagian sulit lainnya. Dan di-repeat lagi prosesnya seperti itu. Jadi, kalau main instrumen sebenarnya itu kan hal yang teknikal ya. Jadi, kita harus pinter-pinter cari solusinya. Gimana supaya dari tempat yang satu ke tempat yang lain itu. Bisa lebih flowing movementnya. Kita kan nggak mau suaranya ke dengeran keputus-putus kan. Nah, jadi keputus juga lagunya nanti. Kalimatnya. Kalau kamu main chord juga begitu. Kalau misalkan saya mau main dari C. Saya mau pindah ke G gitu ya. Terus saya nggak tahu G-nya itu kayak gimana bentuknya. Ya, jadi keputus lagi kan. Jadi, benar-benar harus dicari solusinya. Dari C misalkan ke G. Apa yang bisa saya akal ini? Contohnya kalau dari C ke G. Si dua jari ini berada di posisi fret yang sama. Tinggal mundur aja. Jadi, kamu pun harus melatih proses berpikir secara lebih aktif. Jangan cuma ngulang doang kayak robot gitu. Itu yang bikin progresnya lambat. Dan juga mainnya jadi sering salah-salah. Dan kamu nggak punya kepercayaan diri bahwa mainnya bakalan benar. Alright? Jadi, semoga tipsnya bisa membantu buat kamu yang lagi menghadapi kesulitan untuk shifting. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, tinggal berpikir dalam aja di komen. And thanks for watching guys. I'll see you in the next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax